Kajian Fathul Bari Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sohih Al-Bukhari Kitab Rikok Kitab Rikok ini Untuk melembutkan Hati Yang targetnya Agar Mudah Taat Agar memiliki kelembutan hati itu Menjadi Mudah itu untuk taat Masih Bapak 49 Yaitu Babu Manukisya Babu Manukisya Hisaba Uzi Barang siapa Yang hisabannya Nukisya itu Dilakukan Sampai mendetil Gitu ya Dihisabnya itu Dihisabnya itu Katakanlah dilakukan Menghisabannya itu Sampai mendetil Sampai ke amal-amal yang Terkecilnya semuanya Benar-benar terjadi Hitung-hitungan Uzi Manukisya Hisaba Uzi Pasti Itu ya Hasilnya Masuk neraka dulu Pasti Masuknya Hasilnya Disiksa Artinya Masuk neraka Dan ini Hanya Atau Yang seperti ini Cara Hisaban Yang seperti ini Allah berlakukan Bagi Mereka Yang Tidak Mendapatkan Ampunan Ya karena Kalau Katakanlahnya Catatan Amal Itu manusia Ada Amal soleh Itu ada Pahala Ada amal soleh Ada dosa Kalau dosanya Diampuni oleh Allah Ya selesai Kalau diampuni Ya sudah Berarti aman Kalau diampuni Ya sudah Diampuni Berarti kan Tidak akan terjadi Hisaban Nah hanya Itu diampuninya Itu Apabila Diampuninya Itu pada Saat Dihisab Ya diampuninya Itu pada Saat Dihisab Itulah Yang Kebalikan Dari ini Dari Hisab Yang ini Diampuninya Waktu Dihisab Itu Nah itulah Yang disebut Dengan Mendapatkan Hisaban Yang ringan Nah seperti Yang Ter Yang ter Itu di Ayat Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Fa'ama Man utia Kitab Bahu Biya Minihi Fa Saufayu Ha Sabuhi Sabah Yashiro Bahkan itu kan Yang kemarinnya Hadisnya sudah Barang siapa Yang catat Eh hadisnya Eh hadisnya Yang kemarin Hadis yang Kesatu Dan kedua Barang siapa Catatan amalnya Didatangkan Dari arah Sebelah kanan Maka akan Dihisab Dengan Hisaban Yang ringan Nah Rasul Hal sendiri Menjelaskan Makna tersebut Hisaban Yang ringan Itu adalah Al Ardu Al Ardu Itu pakai Ain Nulisnya Al Ardu Pakai Ain Pakai Don Gitu ya Nah maknanya Adalah Hanya Di Dilihat Hanya dilihat Oleh Allah Dan langsung Diampuni Dosa-dosanya itu Kesalahannya itu Dilihat Oleh Allah Artinya Diperiksa Ini kan dihisab Kalau yang Tanpa hisab Berarti Tidak Tidak melalui Proses ini Tidak Ya tidak dihisab Nah kalau yang dihisab Dengan hisaban yang ringan Artinya proses hisabnya Dijalani Tapi hanya Formalitas Catatan amalnya Dilihat Oleh Allah Dan semua Dosanya diampuni Sudah Selesai Berarti amal solehnya Utuh Amal solehnya Utuh Tidak digunakan Untuk menghapus Dosanya Hanya Dilihat Jadi Semacam Formalitas Itu dosanya Ya Dilihat Dilihat Dan terbukti Ada Perbuatan dosanya Tapi oleh Allah Diampuni Nah ini hisaban yang ringan Seperti yang di surat Al-In Shikog Barusannya Barang siapa Catatan amalnya Didatangkan Dari Arah sebelah kanan Berarti nantinya Di akhirat itu Catatan amal itu Akan diberikan Kepada Pemiliknya Setiap orang Akan Menerima Kitab Bunel Bunelnya Dari Amal Ya berupa kitab Kitab yang isinya Catatan amal Itu akan diberikan Kepada pemiliknya Masing-masing Nah ketika Dihisab Itu Kitab tersebut Itu Dilihat oleh Allah Dan semua Dosanya Langsung diampuni Nah kalau ini Yang Sekarang ini Barang siapa Hisabannya Dilakukan Rinci Sampai Detil Sampai ke amal Dan amal soleh Dan dosa Yang sekecil-kecilnya Udhibah Pasti hasilnya itu Disiksa Atau hasilnya Masuk neraka Nah kemarinnya Baru dua Hadisnya yang menunjukkan Demikian Kemarin Hadisnya Yaitu Yang Yang pertama Nabi S.A.W. bersabda Manu Kishal Hisaba Udhibah Itu yang Yang dijadikan judul Nah Aisyah bertanya Bukankah Allah berfirman Fasau Fa Yuhas Sabu Hisaba Yashiro Rasulullah Menjawab Yang disebut Yuhas Sabu Hisaban Yashiro Yang disebut Dengan Dihisab Dengan Hisaban Yang ringan Itu adalah Zalikil Arlu Itu hanya Dilihat Catatan Amalnya Dilihat Oleh Allah Dan Diampuni Dan itu Tidak Akan Lama Nah Kalau yang Ini yang Dilakukan Hisabannya Sampai Detil Keamal Amal Terkecilnya Sekalipun Semuanya Betul-betul Terjadi Hitung-hitungan Antara Amal Soleh Dan Dosa Ini Lama Berat Itu ya Ininya Prosesnya Lama Berat Detil Rinsi Sampai Keamal Yang terkecil Dan hasilnya Pasti masuk Neraka Dulu Nah Hadis Yang pertama Dan Kedua Itu sama Hanya sama Kurang lebih Kalau Di hadis Yang kedua Hanya beda Redaksinya Saja Tidaklah Seseorang Yang dihisap Dengan Cara Demikian Itu Kecuali Hasilnya Adalah Celaka Kemudian Naisah Menanyakan Hal yang Sama Nah Sekarang Ini Hadis Berikutnya Yang ketiga Hadisnya Nah Kalau Ini Kalau Yang kebar Ini Dua Hadis Yang kebar Ini Sama Isinya Demikian Seperti Redaksi Judul Atau Seperti Judulnya Yang memang Judulnya Yang tadi Itu Imam Bahuri Mengutip Dari Hadis Manu Kishal Hisaba Uziba Nyebar Nyebarang Siapa Dihisap Dengan Cara Rinci Mendetil Pasti Disiksa Nah Itu redaksi Hadis Sebetulnya Itu ya Nah Sekarang Ini Agak Beda Dengan Hadis Yang pertama Dan Yang kedua Hadis Hadisnya Nasib Nimalikin Radiyallahu Anhu Annan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Kana Yakulu Yujau Bil Kafiri Yawm Al-Qiyamati Fayukululahu Aro'aita Laukanalakamil Ul-Ardi Zahaban Akuntat Taftadibihi Fayakulu Na'am Fayukululahu Kudkuntat Su'ilta Mahua Aisaru Bin Zalik Dari Anas Bin Malik Semoga Allah Meriduinya Ia Berkata Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Didatangkan Seorang Kafir Pada Hari Kiamat Kemudian Ditanyakan Kepadanya Ini terjemah Secara ini Saya Terjemahnya Saja dulu Didatangkan Seorang Kafir Pada Hari Kiamat Kemudian Ditanyakan Kepadanya Bagaimana Pendapatmu Jika Kamu Memiliki Jika Jika Kamu Memiliki Mas Sepenuh Bumi Atau Mas Sebesar Bumi Sebesar Dunia Ini Bagaimana Pendapat Kamu Kalau Kamu Memiliki Mas Sebesar Bumi Apakah Kamu Akan Menebus Akan Menebus Apakah Kamu Akan Menebus Diri Kamu Dengan Mas Tersebut Untuk Terbebas Dari Raka Faya Kulu Si kafir Itu Menjawab Naam Ya Dikatakanlah Kepadanya Dulu Aku Meminta Kamu Yang Jauh Lebih Ringan Daripada Itu Dulu Kamu Diminta Oleh Allah Mahu Aisaru Min Zalik Sesuatu Yang Jauh Lebih Enteng Jauh Lebih Ringan Jauh Lebih Mudah Daripada Itu Ini Redaksi Hadisnya Bikian Dulu Sekali Lagi Dari Anas Bin Malik Semoga Allah Merinduinya Ia Berkata Seorang Kafir Didatangkan Pada Hari Kiamat Kemudian Ditanyakan Kepadanya Bagaimana Pendapatmu Kalau Kamu Memiliki Emas Sebesar Bumi Apakah Kamu Akan Menebus Diri Kamu Dengan Emas Tersebut Dia Menjawab Ya Kemudian Dikatakan Kepadanya Dulu Kamu Dimintanya Dulu Kamu Diminta Sesuatu Yang Jauh Lebih Kecil Jauh Lebih Ringan Jauh Lebih Mudah Jauh Lebih Enteng Daripada Hal Tersebut Ini Sekarang Penjelasannya Dari Ibnu Hajar Sekolah Ini Tentang Orang Kafir Orang Kafir Pasti Seperti Ini Nah Dimana Ini Saya Buka Buka Hadis Riwayat At-Tirmizi Di Dalam Kitab At-Tirmizi Itu Judul Besarnya Tentang Sifatul Jannah Sifatul Jannah Itu Sifat Kondisi Keadaan Surga Menurut Penjelasan Sifatul Jannah Tian Rasulillah Maja Afi Kuludi Ahlil Jannah Tia Ahlin Nar Nah Judulnya Seperti Ini Ini Di Dalam Kitab At-Tirmizi Penjelasan Tentang Abadinya Penghuni Surga Dan Penghuni Neraka Karena Pada Asalnya Pada Asalnya Allah Di dalam Al-Quran Apalagi Allah Menyebut-nyebut Neraka Itu Bagi Orang Kafir Jadi Kalau Ada Orang Islam Masuk Neraka Aneh Sebetulnya Katakan Aneh Kenapa Orang Islam Masuk Neraka Seperti Yang Ada Di Bab Sekarang Ini Seperti Yang Di Bab Sekarang Ini Barang Siapa Dihisab Itu kan Barang Siapa Dihisab Dengan Cara Demikian Dengan Cara Hisaban Yang Rinci Cara Menghisab Allah Cara Menghisab Allah Itu Rinci Sampai Ke Amal-amal Terkecilnya Ini Dihisab Kalau Dihisab Berarti Orang Islam Karena Kalau Orang-orang Kafir Itu Masuk Neraka Tanpa Isab Isab Diantaranya Berdasarkan Surat Al-Kahfi Ayat Berapa 105 Gitu ya Gitu Yang Redaksinya Gini Fa Ula'ika Habitot A'maluhum Ula'ika Habitot A'maluhum Mereka Itu Bicara orang Kafir Di sini Di ayat Ini Ula'ika Habitot A'maluhum Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Batal Seluruh Amalnya Bugur Dianulir Semuanya Oleh Allah Di Mata Allah Itu Tidak Sah Artinya Amal Kebaikan Yang Mereka Lakukan Itu Tidak Ada Yang Diberi Pahala Oleh Allah Ula'ika Habitot A'maluhum Seluruh Amalnya Artinya Bagi Orang Kafir Itu Di Mata Allah Amal Solehnya No Mereka Tidak Punya Amal Soleh Sama Sekali Sementara Dosa Pasti Dengan Kupurnya Saja Itu Sudah Dengan Kupurnya Saja Gitu Itu Adalah Kupur Itu Adalah Dosa Yang Jadi Dosanya Itu Kan Tiap Detik Tiap Detik Jadi Dosanya Itu Tiap Detik Bahkan Ketika Mereka Sedang Tidur Pun Mereka Kafir Sehingga Mereka Ini Dengan Kondisi Catatan Amalnya Pasti Karena Semua Manusia Ada Catatan Amalnya Dengan Kondisi Catatan Amal Demikian Nah Seperti Di Ayat Al-Khapisar 5 Kalau Pasalah Yang Barusan Di Akhirat Itu Ada Dua Proses Yang Disebut Di Dalam Al-Quran Ada Hisab Ada Wazan Ada Hisab Ada Wazan Kalau Wazan Itu Ditimbang Seperti Ayat Ini Yang Ini Fahamaman Sakulat Mawazinuhu Barang Siapa Yang Berat Timbangannya Sakulat Mawazinuhu Ada Lagi Waamaman Khopat Mawazinuhu Barang Siapa Yang Ringan Timbangannya Al-Quran Memang Menyebut Duanya Nanti Proses Intinya Kan Yang Disebut Kita Lebih Mengenal Dengan Dihisab Ya Manusia Dihisab Padahal Yang Dimaksud Itu Adalah Diadili Oleh Allah Arti Kata Kiamat Itu Waktunya Penegakan Keadilan Jadi Adili Oleh Allah Allah Hakimnya Nabi Para Nabi Rasulullah Sallam Kalau untuk kita Rasulullah Sallam Saksi Ini Pengadilan Diadili oleh Allah Al-Quran Menyebut Ada Dua Cara Dihisab Dan Dimizan Mizan Itu Ditimbang Hadis Juga Ada Yang Menerangkan Ditimbang Nah Di Surat Al-Kahfi Itu Kami Tidak Akan Mengadakan Penimbangan Bagi Mereka Artinya Tidak Dihisab Orang Kafir Pasti Masuk Neraka Dan Abadi Banyakan Ayat Yang Menerangkan Demikian Artinya Bagaimana Mereka Masuk Neraka Tanpa Proses Pengadilan Tanpa Proses Pengadilan Anggaplah Mereka Tidak Bisa Membela Diri Karena Tanpa Proses Pengadilan Nah Ini Yang Menerangkan Demikian Ini Hadis Riwayat At-Tirmizi Hadisnya Cukup Panjang Menempatkannya Di dalam Kitabul Sifatul Janah Penjelasan Tentang Surga Dari Rasulullah Assalam Yang Judulnya Adalah Keterangan Atau Hadis Tentunya Disini Tentang Abadinya Penghuni Surga Dan Penghuni Neraka Ini Harisya Panjang Kita Baca Terjemahnya Mungkin Tidak Sampai Selesainya Hanya Sampai Yang Menunjukkan Demikian Saja Bahwa Rangkapir Itu Tidak Dihisa Boleh Allah Rasul Assalam Bersabda Allah Mengumpulkan Manusia Pada hari Kiamat Di satu Tanah Lapang Kemarin Kan Yang dimahsyarnya Sudah Dibahas Panjang Lebar Tanah Lapang Yang dimaksud Disini Allah Mengumpulkan Manusia Pada hari Kiamat Atau Di akhirat Di satu Tanah Lapang Kemudian Ianya Allah Mendatangi Mereka Ia Berfirman Ingat Setiap Manusia Mengikuti Apa Yang Pernah Disembah Lalu Penyembah Salib Didatangkan Menjelma Artinya Diadakannya Diperlihatkan Penjelmaan Salibnya Penyembah Patung Diperlihatkan Penjelmaan Patungnya Dan Penyembah Api Diperlihatkan Penjelmaan Apinya Lalu Mereka Mengikuti Apa Yang Pernah Mereka Sembah Ini Orang kafir Yang disebut Disini Kalau Sekarang Makin Banyak Yang Disembahnya Bukan Hanya Yang Disebut Disini Saja Lalu Penyembah Salib Kepada Penyembah Salib Dimunculkan Salibnya Penyembah Berhala Dimunculkan Berhalanya Penyembah Api Dimunculkan Apinya Lalu Mereka Mengikuti Apa Yang Mereka Sembah Itu Tinggalah Kau Muslimin Tinggalah Kau Muslimin Atau Yang Masih Ada Di Tanah Lapang Kan Tadinya Yang Ada Tanah Lapang Di Masyar Itu Tinggalah Orang Islam Atau Orang Yang Beriman Mereka Tadi Sudahlah Mereka Sudah Selesai Urusan Mereka Hanya Demikian Mengikutinya Mengikuti Apa Yang Mereka Sembah Ketika Di Dunia Lalu Yang Mereka Sembahnya Ini Kemudian Berjalan Dan Perintahnya Kan Mengikuti Apa Yang Disembahnya Itu Api Berhala Salib Yang Disebut Disini Kemudian Lompat Kedalam Neraka Penyembahnya Juga Harusnya Lompat Tapi Kan Semuanya Tinggalah Hanya Orang Orang Yang Beriman Atau Orang Orang Muslim Kemudian Allah Mendatangi Mereka Allah Mendatangi Mereka Lalu Bertanya Kenapa Kalian Tidak Mengikuti Mereka Mereka Berkata Kami Berlindung Diri Kepada Allah Darimu Kami Berlindung Diri Kepada Allah Darimu Tuhan Kami Ini Adalah Tempat Kami Hingga Kami Melihat Tuhan Kami Sampai Disitu Sajalah Yang Kita Baca Sampai Disitu Bahwa Orang 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 Kafir Itu Seperti Disurat Al-Kahfi Tadinya Atau Sebutan Lainnya Allah Tidak Menghisap Mereka Allah Tidak Menimbang Mereka Allah Tidak Mengadakan Pengadilan Bagi Mereka Hanya Seperti Tadi Setiap Manusianya Pada Saat Itu Mengikuti Apa Yang Mereka Sembah Ketika Di Dunia Juga Di bab Sebelumnya Ini Allah Memerintahkan Kepada Nabi Adam Pisahkan Orang-orang Yang kafir Dari Dari Yang Lain Berapa Orang 999 Dari 1000 Aduh Ini Perbandingan Kafir Dengan Orang Islam Itu Ternyata Sangat Jauh Berbeda Bukan Yang Satunya Yang kafir 999 Dari 1000 Satu Yang Yang Orang Islam Beruntung 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 Kalian Bersaing Hanya Dengan 1000 Orang Untuk Masuk Surga Harus Mengalahkan 999 Karena Dari 1000 Itu Hanya Satu Yang Masuk Surga Kembali Lagi Kesini Nah Ini Di Dalam Hadis Ininya Disebutkan Didatangkan Seorang Kafir Pada Hari Kiamat Lalu Dikatakan Kepadanya Apa Bagaimana Menurut Kamu Jika Kamu Memiliki Emas Besar Bumi Apa Kamu Akan Menebus Diri Kamu Untuk Membebaskan Diri Dari Neraka Ya Waduh Cek Allah Tengah 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 Waduh Cek Allah Andai Allah Begini Boleh Kamu Keluar Dari Neraka Tapi Mana Sebagai Tebusannya Saya Minta Emas Besar Bumi Andai Allah Mengatakan Demikian Boleh Kamu Bisa Keluar Dari Neraka Tapi Saya Minta Emas Besar Bumi Nah Kalau Kamu Punya Kira-kira Kamu Mau Memberikannya Kalau Kamu Ternyata Punya Mas Besar Bumi Mau Memberikannya Mau Dijadikan Sebagai Tebusan Ini Kan Kata Orang Kapil Saya Mau Karena Ingin Keluar Dari Dari Neraka Nanti Di Hadis Lain Adam Bohong Kamu Boro Dipentak Mas Besar Bumi Makanya Di Ujung Hadis Ini Dulu Aku Kamu Itu Diminta Oleh Allah Yang Jauh Lebih Mudah Daripada Apa Namanya Mas Sebesar Sebesar Bumi Dulu Allah Meminta Kamu Supaya Tidak Allah Meminta Berarti Kepada Manusia Supaya Tidak Masuk Neraka Apa Yang Allah Minta Ini Kupur Jangan Kupur Jangan Syirik Ini Yang Allah Minta Ketika Manusia Di Dunia Itu Supaya Mereka Tidak Masuk Masuk Neraka Itu Yang Di Hadis Ini Disebutkan Permintaan Itu Sebetulnya Lebih ringan Daripada Sekarang Mana Mas Sebesar Bumi Kalau Mau Keluar Dari Neraka Boleh Silahkan Kalau Kamu Punya Mau Gak Kamu Menyerahkan Mas Itu Ini Anggaplah Ini Permintaan Allah Berartinya Ini Permintaan Allah Boleh Kamu Keluar Dari Neraka Tapi Mana Saya Minta Mas Sebesar Bumi Andai Kamu Punya Mau Gak Memberikannya Kepada Allah Sebagai Tebusan Supaya Bisa Keluar Dari Neraka Orang Kapirin Mengatakan Oh Tentu saja Saya Mau Waduh Secekan Bagaimana Bagaimana Jangan Mas Sebesar Bumi Dulu Aku Pernah Meminta Kepada Kalian Sesuatu Yang Agar Tidak Masuk Neraka Dulu Aku Minta Supaya Kalian Tidak Masuk Neraka Aku Minta Sesuatu Yang Jauh Lebih Mudah Lebih Ringan Lebih Gampang Daripada Mengadakan Katakan Daripada Mengadakan Masuk Besar Bumi Masuk Besar Bumi Berapa Lu Ima Gratis Sekalas Dulu Aku Yang Aku Minta Dari Kalian Itu Tidak Harus Mengeluarkan Biaya Sekarang Ini Tambah Penjelasan Penjelasannya Dari Ibnu Hajar Laskolani Pada Hadis Riwayat Muslim Ini Hanya Apa Namanya Ada Beda Sedikit Sedikit Ada Redaksi Hadis Yang Sama Hadis Yang Ini Pada Riwayat Muslim Dengan Lafad Ternyata Ternyata Ini Allah Itu Berbicaranya Kepada Orang Kafir Itu Setelah Mereka Di Dalam Neraka Setelah Mereka Berada Di Dalam Neraka Bukan 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 Sebelum Artinya Setelah Mereka Merasakan Bagaimana Neraka Ini Keluar Ya Boleh Mas Besar Bumi Ya Pasti Mereka Mau Dengan Cara Apapun Artinya Mereka Akan Menghalalkan Segala Cara Penghuni Neraka Menghalalkan Segala Cara Supaya Agar Agar Mereka Pinsah Keluar Dari Neraka Nah Di Dalam Riwayat Muslim Seperti Ini Redaksinya Allah Berkata Ya Kulun Lohu Azza Wajalla Allah Berfirman Li Ah Wani Ah Lina Ria Zaban Ya Mal Qiyamah Kepada Penghuni Neraka Yang Paling Ringan Siksa Adanya Ini Yang Paling Ringan Saja Seperti Ini Artinya Yang Lebih Berat Apalagi Yang Lebih Berat Siksa Apalagi Kan Keinginan Mereka Untuk Berhenti Dan Keluar Dari Neraka Pastikan Lebih Lebih Besarnya Keinginannya Nah Allah Berfirman Kepada Penghuni Neraka Yang Siksa Paling Ringan Dari Hari Kiamat Lau An Nalaka Mafil Ardi Min Syai'in Kurang lebih Sama Kesan Tanyanya Jika Kamu Memiliki Apa Yang Ada Di Bumi Ini Akun Tatap Tadi Akun Tatap Tadi Bihi Apakah Kamu Akan Menjadikannya Sebagai Tebusan Faya'kulu Naam Nah Disini Ada Dimuat Oleh Ibn Hajar Rasulani Di Kitab Fatul Bari Disini Ada Kata-kata Ini Allah Berfirman Kepada Siapa Kalau Di Dalam Redaksi Bukhari Tadi Kan Didatangkan Seorang Kafir Tadi Demikian Redaksi Hadisnya Didatangkan Seorang Kafir Pada Hari Kiamat Kemudian Ditanya Dengan Pertanyaan Tadi Bagaimana Menurut Kamu Jika Kamu Punya Mas Besar Bumi Mau Nggak Dijadikan Tembusan Supaya Bisa Keluar Di Neraka Nah Kalau Disini Ada Tambahan Allah Berfirman Seperti Ini Bahkan Kepada Penghuni Neraka Yang Paling Ringan Siksa annya Artinya Apalagi Yang Mereka Penghuni Neraka Yang Siksa Lebih Berat Dan Paling Berat Kalau Ditanya Demikian Nyantok Itu Pasti Mau Keluar Neraka Apalagi Kan Logikanya Apalagi Mereka Penghuni Neraka Yang Siksa Lebih Berat Ini Yang Paling Ringan Ditanya Demikian Itu Cek Orang Sunama Nyantok Mau Keluar Neraka Tentu Saja Ada Tambahan Ini Di Dalam Hadis Muslim Allah Berfirman Itu Kepada Penghuni Neraka Yang Paling Ringan Siksa annya Ada Beberapanya Ada Beberapa Ri Bukan Beberapa Riwayat Ada Banyak Hadis Yang Menerangkan Siksaan Yang Paling Ringan Di Neraka Itu Seperti Apa Di Antaranya Ada Apa Namanya Maksudnya Sama Tapi Hanya Ada Beda Redaksi Ada Dengan Redaksi Penghuni Neraka Yang Siksaannya Paling Ringan Itu Adalah Orang Yang Diberi Yang Memakai Sandal Dari Api Neraka Memakai Sandal Nyalas Kaki Memakai Sandal Itu Dari Api Neraka Sandalnya Kemudian Meremet Keseluruh Tubuhnya Hingga Isi Kepalanya Mendidih Kurang lebih Sama Demikian Ada Juga Yang Diberi Atau Memakai Alas Kakinya Dari Batu Alas Kakinya Itu Dari Batunya Batu Neraka Sama Apa Namanya Menerangkan Yang Dari Apa Namanya Karena Ini kan Alas Kakinya Makanya Ada Yang Memakai Sandal Ada Yang Beralas Kaki Dari Batu Kurang Lebih Sama Artinya Dari Sana Mulai Dari Dampal Kakinya Gitu Mulainya Kemudian Meremet lah Keseluruh Tubuhnya Hingga Isi Kepalanya Mendidih Ini Yang Paling Ringan Yang Lebih dari itu Tentunya Yang Seperti Apa Yang Kemarin Juga Kan Ini Yang Paling Ringan Berarti Yang Kemarin Lebih Berat Yang Ini Maksudnya Itu Yang Seseorang Yang Di Dalam Neraka Yang Berjalan Berjalan Dengan Usus Terburai Usus Terburai Keluar Lalu Dia Berjalan Mengelilingi Sebuah Tiang Gitu Kan Oleh Rasulullah Digambarkan Seperti Seekor Kelade Yang Mengelilingi Apa Namanya Mesin Penggilingan Seperti Kelade Yang Sedang Digunakan Apa Namanya Untuk Menggiling Menggiling Itu Menjalankan Mesin Penggilingan Itu kan Muter Mengelilingi Mesin Penggilingan Nah Itu tentu Itu lebih Berat Tentunya Karena Yang Paling Ringan Itu Yang Seperti Ini Yang Diberi Alas Kaki Dari Api Hingga Meremet Panasnya Hingga Isi Kepalanya Mendidih Satu Tanya Di Dalam Riwayat Eh Bukan Bumuslim Yang Barusan Riwayat Bukhari Yang Barusan Masih Riwayat Bukhari Tapi Itu Nanti Juga Ada Di Bab Terselang Satu Bab Setelah Ini Karena Setelah Bab Sekarang Ini Bab 49 Bab 50 Nanti Ini Judulnya Tentang Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Bab 50 Nanti Tentang Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Hadisnya Nanti Ada Lima Nah Nah Kemudian Setelah Itu Bab Sama Ini Seperti Di Banyak Kitab Sifatul Janah Wan Nar Bab Kondisi Atau Keadaan Surga Dan Neraka Nah Disitu Panjang Ini Disini Memasukkan 27 Hadis Dalam Bab Sifatul Janah Wan Nar Nah Yang Barusan Itu Juga Nanti Dimuat Lagi Oleh Imam Bukhuri Tentang Tadinya Tentang Sifatul Janah Wan Nar Ini Yang Barusan Allah Bertanya Kepada Penghuni Neraka Yang Paling Ringan Siksaannya Pada Hari Kiamat Bagaimana Menurut Pendapatmu Jika Kamu Memiliki Mafil Ardi Minsayin Sesuatunya Yang Sebesar Bumi Kalau Tadi Disana Emasnya Sebesar Bumi Disebutkan Emas Itu Emas Sebesar Bumi Selanjutnya Sama Apakah Kamu Ingin Akan Menebus Menjadikannya Tebusan Nah Pada Riwayat Muslim Dan An-Nasai Redaksinya Demikian Yuk Didatangkanlah Seseorang Dari Penghuni Neraka Fayukulu Kemudian Dikatakan Yabna Adama Kaypa Wajad Madja Aka Fayakulu Sharru Madja'in Fayukulu Lahu Haltaftadi Bi Kurabil Ardi Zahaban Fayakulu Na'am Ya Rabbi Fayukulu Lahu Kazab Ta'inu Tadi Waduk Waduk Di hadis apanya Yang menerangkan Oye Tehanu Yang ini nih Yang hadis yang menerangkan Orang yang Terakhir Dikeluarkan dari Neraka Sebelum Masuk ke surga Itu kan Perjalanannya Kan Ternyata Tidak mudah Setelah keluar dari Neraka itu Kemudian Di Apa namanya Dia ini Apa namanya Kalau gak salahnya Bertanya kepada Minta kepada Allah Palingkan lah Muka aku Karena mukaku ini Masih saja menghadap Ke neraka Dan itu masih terasa Terasa panas Lalu Allah bertanya Setelah itu Akan ada lagi permintaan Saya gak akan Minta apa-apa lagi Ini satu saja Permintaan saya Palingkan wajah Saya dari Neraka Benar Asrina Benar Betul Hanya itu Yang kamu minta Gak akan ada Permintaan yang lain Iya benar Hanya itu saja Mungkin dia berpikir Dengan Berpaling Dari neraka itu Seger Sudah tidak merasakan Lagi panas Panas neraka Lalu dikabulkan oleh Allah Ternyata kan setelah Berpaling dan neraka Melihat surga Ya Allah Saya ingin ke sana Ya Cek 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 Tadi Dia merengek lah Kepada Allah Minta Itu Minta Didekatkan ke neraka Dasar Itu Kata-kata Memang manusia itu Sejak dari Dunia Pembohong Dasar Tukang Waduh Jawa Mati dunya Kenai Mata Allah Mereka Didewaya Saya Panas keluar Tidak Raka Hari tadi Siapa yang Tanda Panas Pusing Saya ingin Mendekat Ke surga Karena terlihat Dari jauh Begitu Berpaling Itu wajahnya Dari neraka Terlihat surga Tapi masih Dari jauh Dia meminta Kelihatan Sudah Dari jauh Dia minta Mendekat Ya Allah Saya ingin Melihatnya Dari dekat Ya Saya Kaya Siapa Kaka Rageb Tadi Minta Nah Nondai Oh Tuhan Loh Bidikitu Bidikitu Keabdite Tengah Heryan Tuhan Eh Asli Ayah Hadis Apakah Mempermainkan Saya 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 Penguasa Rumpur Alamin Saya Ingin Melihatnya Dari dekat Kemudian Mendekat Setelah Melihat Dari dekat Hayang Asuk Benar Melihat 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 Tiga Diketan Dan seterusnya Setelah Hadis Setah Itu Maksudnya Ada Kata-kata Itunya Dari Allah Dasar Manusia Itu Memang Sejak Dari Dunia Mereka Itu Pembohong Jadi Pantas Mungkin Pantas Kalau Ketika Dihisab Bukan Mulut Mereka Yang Bicara Yang Berbicara Itu Adalah Anggota Badan Dan Mereka Akan Bicara Dengan Jujur Tidak Akan Berdusa Anggota Badannya Yang Menjawab Ketika Ditanya Oleh Allah Itu Yang Menjawab Itu Anggota Badannya Bukan Mulutnya Mulutnya Mekitu Contoh Sampai Tertawa itu menerangkan hadis Eta, bonol Sampai dia lo dengar Lo tungtung nama lo Bapak mana siapa sih Ini orang yang terakhir Dikeluarkan dari neraka Ternyata masuk surganya Itu ya masih berliku Pada akhirnya memang akan masuk ke surga Dan abadi pasti semua Karena pada akhirnya manusia Itu akan terbagi menjadi dua Yang abadi Di seneraka dan yang abadi Di surga Ini orang terakhir Yang dikeluarkan dari dalam neraka Berarti ini yang tidak abadi Kalau yang tidak abadi Orang Islam berarti Kalau tidak abadi Di neraka berarti orang Islam Karena yang Allah nyatakan masuk neraka Dan abadi itu orang-orang kafir Nah ini pada riwayat muslim Dan anasai seperti ini Didatangkan seseorang Dari penghuni neraka Kemudian ditanyakan kepadanya Yabna Adam Wahai anak Adam Wahai manusia Pertanyaan namun ini Ngenyeri Kayapa wajad damadjaaka Bagaimana Tempat kamu di neraka itu bagaimana Faya kulu dia menjawab Syarubadjain seburuk-buruk tempat Padahal Pertanyaannya Pertanyaan namun ini Ngenyeri Wah itu Betah itu Didatangkan seseorang penghuni neraka Salah seseorang penghuni neraka Lalu ditanyakan Kaifah wajad damadjaaka Wah itu neraka itu Betah itu Ditanya Ditanya Betah itu Faya kulu Dia menjawab Boro-boro Syarubadjain Seburuk-buruk tempat Padahal Ini kan hadis yang samanya Dengan yang Yang tadi Ini yang ditanya itu Penghuni neraka Yang siksaannya paling Paling ringan Dia mengatakan Bagaimana Tempat kamu di neraka Wah tempat paling buruk Dan di hadis ini Kebetulan saja Di hadis yang menarangkan Yang tadinya Karena ada beberapa Redaksinya hadis Yang menerangkan Tentang Penghuni Neraka Yang siksaannya paling ringan Tadi ada yang Dengan redaksi Diberi Alas kaki Ada yang Memakai sepatu Ada yang diberi Alas kaki dari batu Kurang lebih demikiannya Hingga isi kepalanya mendidih Sampai disana Nah di Salah satu redaksi hadis Ada lanjutannya Orang tersebut Orang yang mendapatkan Azab Atau siksaan Paling ringan Di neraka tersebut Dia mengatakan Tidak ada Orang yang Mendapatkan siksaan Lebih berat Dari saya Yang paling ringan Mengatakan demikian Tidak ada Penghuni neraka Yang siksaannya Lebih berat Dari saya Kata orang Ini kata Penghuni neraka Yang mendapatkan Siksaan Paling ringan Karena Standarnya Standarnya Anggapnya Standarnya Adalah Eh Di Numanat Hadisnya Ini hadisnya Kita buka lagi Mudah-mudahan Tidak lama Mencarinya Karena sudah saya Catat Hadis yang demikian Ini hadis yang Menerangkan Waktu Dikumpulkan Di Mahsyar Bahkannya Belum ke neraka Waktu Dikumpulkan Di Mahsyar Itu Di antara Kan kondisinya Matahari Itu Disebutnya Didekatkan Hingga Disebutnya Persis Di atas kepala mereka Karena ada hadis yang mengatakan Jaraknya hanya Satu mil Dengan itu saja Dengan itu saja Dengan matahari Yang jaraknya Hanya sekian Rasulullah S.A.W. Sudah menyebutkan Tidak ada Alah Nuh 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 Ah Iya Ini terjemahnya Hadisnya jadi juga panjang nih Rasul S.A.W. Berasabda Aku pemimpin manusia Pada hari kiamat Aku adalah Pemimpin manusia Pada hari kiamat Taukah kalian Kenapa Allah Mengumpulkan Semua manusia Dari Yang pertama Hingga Yang terakhir Dalam Satu tanah lapang Ini sama Kan ada sejalannya Dengan yang tadinya Allah Mengumpulkan Semua manusia Dari yang pertama Hingga yang terakhir Di satu tanah lapang Sepenyeru Memperdengarkan Kepada mereka Pandangan Menembus mereka Dan matahari Mendekat Jadi kan di hadis lainnya Jaraknya hanya Satu mil Nah ini Yang ininya nih Duka Dan Kesusahan Manusia Sampai Batas yang Tidak Mereka Mampu Duka dan Kesusahan Kengerian Kesedihan Kesusahan Kengerian Itu Sampai Batas yang Tidak mereka Mampu Untuk Menahannya Ini baru Dimahsyar Kengerian Kengerian Berarti Kesusahan Kesedihan Manusia Dimahsyar Itu sudah Jauh Di atas Kemampuan Manusia Mampu Menahannya Jadi neraka Apalagi Karena neraka Itu kan Puncak Kalau di dunia Ada Siksaan Dari Allah Ada Di alam Kubur Siksaan Dari Allah Ada Dimahsyar Ada Puncaknya Di neraka Siksaan Allah Nah dimahsyar Saja sudah Seperti ini Di neraka Seperti apa Jadi pantasnya Kalau orang Yang Paling Ringan Saja Mendapatkan Siksaan Di neraka Mengatakan Demikian Tidak ada Orang yang Siksaannya Lebih Berat Dari Saya Yang tadi Padahalnya Diberi alas Kaki Dari api Hingga Isi Kepalanya Mendidih Ini Kembali Kesini Hadis Silwet Muslim Dan Seseorang Seorang Penghuni Neraka Didatangkan Kemudian Ditanyakan Kepadanya Bagaimana Tempat Kamu Di Di neraka Itu Itu Buruk Buruk Tempat Meskipun Berartinya Ini Meskipun Untuk Yang Paling Ringan Siksaannya Di neraka Mereka Akan Mengatakan Seperti Ini Kemudian Dikatakan Kepadanya Hal Taptadi Bikurobil Ardizahaban Mau Nggak Kamu Menebus Diri Kamu Dengan Masu Sarbumi Hal Taptadi Bikurobil Ardizahaban Mau Nggak Kamu Menebus Diri Kamu Artinya Kan Mengeluarkan Diri Kamu Dari Dalam Neraka Dengan Tebusan Masa Besar Bumi Faya Kulu Naam Ya Rabbi Kemudian Orang itu Mengatakan Mau Ya Allah Wahai Tuhan Faya Kululahu Nah Kemudian Allah Mengatakan Kamu Berdusta Nah Nantinya Berdustanya Itu Dimana Berdustanya Dimana Allah Menyebut Disini Mau Kamu Membebaskan Diri Dengan Membayarlah Dengan Membayar Atau Memberikan Kepada Allah Masa Besar Bumi Mau Nah Bohong Jangankan Dimintanya Jangankan Diminta Masa Besar Bumi Di hadis Rewat Bukhari Yang sedang Kita Kaji Pun Di ujung Hadisnya Kan Dulu Kamu Itu Diminta Aku Meminta Dari Kamu Agar Tidak Masuk Neraka Aku Meminta Yang Jauh Lebih Mudah Jauh Lebih Ringan Jauh Lebih Enteng Daripada Intinya Daripada Memberikan Kepada Allah Masa Besar Bumi Nah Kaitannya Kesana Ini Di dalam Hadis Riwayat Muslim Itu Ada Redaksi Kamu Berdusta Nah Kemudian Pada Riwayat Muslim Yang Lain Pada Riwayat Muslim Yang Lain Melalui Sahabat Abu Imran Allah Allah Subhanahu Berfirman Dulu Aku Pernah Meminta Kepada Kamu Itu Yang Sesuatu Yang Jauh Lebih Ringan Wa Antafi Sulbi Adam Ketika Kamu Masih Berada Ketika Kamu Masih Berada Di Dalam Sulbi Adam Yang Yang Ini Disini Disini Pun Ayatnya Dimuatnya Yaitu Yang Ini Kalau Nggak Salah Pernah Saya Jelaskan Jadi Seperti Ini Kurang Lebih Maknanya Kalau Proses Penciptaan Manusia Yang Langsung Dari Tanah Itu Kan Hanya Nabi Adam Tanah Hanya Langsung Tanah Itu Diubah Jadi Manusia Penciptaan Manusia Kedua Juga Penciptaan Manusia Kedua Prosesnya Sudah Beda Nyawa Istrinya Kan Bukan Dari Tanah Seperti Adam Kemudian Proses Penciptaan Manusia Ketiga Sudah Beda Dan Ternyata Mulai Dari Prosesnya Penciptaan Manusia Ketiga Itu Kan Ini Anaknya Nabi Adam Dan Dan Hawa Proses Proses penciptaannya Seperti inilah Sampai hari ini Yaitu Jasadnya Disiapkan dulu Kan ini sebetulnya Proses penciptaan Jasadnya Disiapkan Itu Di dalam Kandungan Sampai Waktu yang Ditentukan Kemudian Allah Memasukkan Ruh Itu ada Hadisnya Yang menerangkan Allah Memasukkan Ruh Kedalam Jasad Tersebut Nah Jadilah Manusia Itu Terdiri Dari Jasad Dan Ruh Ketika Lahir Ke dunia Itu Sudah Terdiri Dari Jasad Dan Ruh Nah Ruh Ini Seperti Hadis Riwayat Yang Sekarang Ini Arod Buminka Yang Aku Inginkan Dari Kamu Yang Aku Minta Dari Kamu Jauh Lebih Ringan Daripada Yang Ini Minta Masa Besar Bumi Berat Bagi Manusianya Harus Mengadakan Masa Besar Bumi Kalau Mau Menebus Dirinya Untuk Keluar Dari Neraka Itu Sangat Berat Berartinya Nah Di hadis Ini Allah Berfirman Dulu Aku Meminta Dari Kamu Mahwa Ahwana Min Hazah Sesuatu Yang Jauh Lebih Ringan Lebih Mudah Dari Yang Ini Ketika Kamu Masih Di Dalam Sulbi Adam Padahal Proses Pencipta Nya Demikian Jasad Nya Dulu Dibentuk Ketekanlah Oleh Allah Di Dalam Kandungan Sampai Batas Waktu Tertentu Lalu Allah Memasukkan Ruh Ini kan Proses Penciptaan Manusia Seperti ini Sampai hari ini Karena yang betul-betul Dari tanah Itu hanya ada Manusia kedua Sudah bukan Seperti yang pertama Nah ini Ruhnya Karena kalau Jasad kan Hanya Wadah Hanya Kayak Seging Ini Ruhnya Kan manusia Sesungguhnya Itu Ruhnya Kalau Jasad itu Dari Tanah Yang Dibentuk Oleh Allah Di dalam Kandungan Seorang Ibu Rahim Seorang Ibu Itu dari Tanah Jasad Itu dari Tanah Nah ini Ruhnya Dari sisi Allah Ruhnya Dari Allah Makanya disebutnya Allah Menurunkan Ruh Ini Dan Memasukkannya Kedalam Jasad Itu prosesnya Demikian Dan yang Membawa Ruhnya Ini Adalah Malaikat Jibril Bukan Allah langsungnya Yang memasukkan Kedalam Jasad Malaikat Jibril Membawa Ruh Manusia Turun Ke bumi Lalu Dimasukkanlah Kedalam Jasad Nah Ruh Ini Ini Yang dimaksud Oleh Hadis Ini Ruh Ini Yang Diminta Oleh Allah Apa Yang dimintanya Sangat Mudah Dibandingkan Dengan Harus Mengadakan Masa Besar Bumi Untuk Menebus Mengeluarkan Dirinya Dari Neraka Aku Dulu Aku Meminta Kepada Kamu Sesuatu Yang Jauh Lebih Mudah Jauh Lebih Ringan Ketua Anta Fisul Bih Adam Ketika Kamu Masih Nah Disini Bahasanya Ketika Kamu Masih Di Dalam Sul Bih Tanya Tulang Sul 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 Adam Padahal Proses penciptaan Manusia itu Seperti Barusan Nah Ini Ruh Ruh Yang Asalnya Dari Allah Sebelum Allah Masukkan Kedalam Jasad Ruh Ini Ditanya Dulu Oleh Allah Diminta Oleh Allah Yaitu Seperti Yang Ada Di Ayat Ayat Seberang Kali Tadi Sebut Alastu Birob Bikum Tara Ruh Itu Ditanya Dulu Demikian Kamu Mau Mengakui Bahwa Akulah Kamu Ya Sok Baru Dilepas Oleh Allah Dibawa Oleh Malaikat Jibril Semua Manusia Ditanya Demikian Kita Nggak Sadar Nyapan Didi Nage Disebut Nage Ditanya Oleh Allah Demikian Itu Ketika Masih Fisul Adam Andai Ini ada Ruh Nih Jasanya Sudah Allah Siapkan Ini Ruhnya Yang Yang Dimasukkan Kedalam Jasanya Ditanya Oleh Allah Sanggup Kamu Ini Bertauhid Tauhid Menyatakan Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Aku Sanggup Sanggup Artinya Minta Kepada Kamu Yang Yang Lebih Mudah Lebih Ringan Dari Ini Ketika Kamu Berada Di Dalam Sulwi Adam Itu Redaksi Hadisnya Ini Ruh Ketika Mau Dilepas Oleh Hal Ditanya Tidak Ternyata Ternyata Setelah Dilepas Benar Jelam Tukang Waduh Pembohong Ketika Ditanya Demikian Mengatakan Ya Sanggup Untuk Bertauhid Tidak Akan Menyekutukan Setelah Dilepas Kenyataannya Manusia Itu Kemudian Mengingkarinya Ila Antus Rikabi Dan Kamu Menyekutukan Aku Ini Dulu Yang Diminta Oleh Jangan Menyekutukanku Mudah Kan Tumayar Tidak Mengeluarkan Biaya Kan Sekarang Ini Mas Sebesar Bumi Harganya Berapa Berat Artinya Sangat Berat Permintaan Allah Boleh Kamu keluar Dari Neraka Tapi Tepuk Diri Kamu Dengan Emas Sebesar Bumi Mau Ya Mau Barik Oh Gemas Nage Nyepuk Gweda Yang Keluarti Neraka Dan Itu Mustahil Kan Karena Itu Pasti Sangat Berat Bagi Manusia Di Dalam Neraka Harus Mengadakan Emas Sebesar Bumi Dari Mana Tapi Kan Manusia Ya Saya Mau Cek Al Mata Cek Al Waduh Siat Teng Apa Nyo Nyo Emang Mana Mas Emang Di Neraka Ada Mas Itu Kan Itu Sangat Berat Berarti Kan Bagi Manusianya Dan Hal Mustahil Sebetulnya Tapi Tapi Kan Manusia Oh Ya Ya Ada Yang Kelu Arti Neraka Padahal Dulu Katakanlah Ketika Aku Aku Meminta Dulu Aku Meminta Kepada Kamu Itu Yang Jauh Lebih Mudah Sebetulnya Bagi Kamu Yaitu Ini Jangan Menyekutukan Dengan Apapun Ini Ruh Ini Ditanya Tadinya Ruh Itu Ditanya Itu Yang Surat Alastubirobikum Al-Arab 1 172 Surat Al-Arab 172 Itu Artanya Berkali-kali Anggar Sudah Jelah Kapalan Ya ampun Al-Arab 172 Cuma Kita Lihat lagi Ayatnya Artinya Pantas Kalau Manusia Itu Kemudian Kupur Mushrik Gak ada Ampun Bagi mereka Karena Semuanya Ketika Kalau menurut hadis ini Redaksinya Ketika Masih Di dalam Wa'antafi Sulbi Adam Can lahir Berarti Belum Belum lahir Kamu Masih Berada Di dalam Sulbi Sulbi Adam Sulbi Adam Menurut Jadi jahsan Benar kan Belum jadi jahsan Ini Berarti Ruhnya Itu Ditanya Dulu Nah ini Pertanyaannya Seperti ini Tuh Gara ini Coba ayat 172 Dan Ingatlah Ini terjemahnya Ketika Tuhan Mengeluarkan Dari Sulbi Dalam Kurung Tulang Tulang Belakang Anak Cucu Adam Keturunan Mereka Dan Allah Mengambil Kesaksian Terhadap Ruh Mereka Seraya Berfirman Bukankah Aku Tuhanmu Nah ini Yang Ruh Ketika Mau Dilepas Oleh Allah Itu Ditanya Bukankah Aku Ini Tuhanmu Ya Kalau Menurut Hadis ini Nya Allah Meminta Jangan Menyebutkan Asyap Asyap Diturunkan Diturunkan Dimasukkan Kedalam Jasad Lahir Jadi Manusia Tengah Kuk Ditanya Kitu Bener Kan Semuanya Nggak inget Kapan Allah Nanya Seperti Itu Kepada Saya Jangan Menyukutkanku Oke Jawabannya Kan Demikian Ya Makanya Oleh Allah Dilepas Sehingga Nggak ada Ampun Tidak Ada Ampun Yang Kupur Yang Mosyrik Ya Seperti Inilah Karena Sebetulnya Mereka Itu Melanggar Janji Ketika Ditanya Oleh Allah Sanggup Untuk Bertauhin Sanggup Untuk Tidak Menyukutkanku Ya Makanya Dilepas Oleh Allah Yang Tidak Sanggup Tidak Tidak Dilepas Tapi Ternyata Ya Seperti Inilah Pak Abaita Kemudian Kamu Mengingkarinya Menolak Beran Ape Pohok Ditanya Kitu Kemudian Kemudian Satu lagi Ini pada Riwayat Ahmad Yang pada Riwayat Ahmad Melalui Sabit Sahabat Sahabatnya Sabit Redaksinya Kola Eh Kod Sa'al Tuka Akola Min Zalika Dulu Aku Meminta Kepada Kemu Yang Jauh Lebih Sedikit Disini Akolanya Lebih Sedikit Ini tetap Yang tadinya Masa besar Bumi Bandingannya Aku Sudah Meminta Dari Kamu Yang Jauh Lebih Sedikit Dari Hal Tersebut Falam Taf Al Tapi Kamu Tidak Melakukannya Kalau Ketika Ditajam Iya Siap Jawabannya Seperti Yang ada Di Al Araf 172 Ini Dan ingatlah Ketika Tuhan Memengeluarkan Dari Sulbinya Tulang Belakang Anak Cucu Adam Keturun Mereka Dan Mengambil Kesaksian Disumpah Disumpah Yaitu Bukankah Aku Ini Tuhan Mereka Menjawab Ya Ini Ruh Yang Menjawab Nantinya Baca Ini Ayat Saya Sendiri Diterjem Bukankah Aku Ini Tuhan Mereka Menjawab Benar Engkau Tuhan Kami Kami Bersaksi Kami Lakukan Yang Demikian Itu Agar Di Hari Kiamat Kamu Tidak Mengotakan Sesungguhnya Ketika Itu Kami Lengah Terhadap Ini Sehingga Mereka Nanti Di Akhirat Tidak Bisa Pura Pura Lupa Menolak Lupa Supaya Mereka Tidak Lengah Disini Sebutnya Nah Lanjut Ketika Ini Pak Dari Ahmad Redaksinya Dulu Aku Meminta Yang Jauh Lebih Sedikit Dari Hal Itu Falam Tapi Kamu Tidak Melakukannya Fayum Merubihi Ilenar Maka Diperintahkanlah Orang itu Masuk Kedalam Neraka Kemudian Satu lagi Al-Kodiyad Sering Dikutip Juga Penjelasannya Oleh Ibn Hajar Rasulani Yushiru Bidzalika Ila Kohiri Ta'ala Eh Ini Didik Ayah Catatan Anak Al-A'raf 72 Ya Sok Tulisan Anak Kata Al-Kodiyad Ya Hadis Ini Merujuk Merujuk Atau Menunjuk Kepada Itu Surat Al-A'raf Ayat 172 Fahazal Misakul Lazi Akhoza Alaihim Visul Bi'adam Nah Inilah Perjanjian Yang Allah Tetapkan Dengan Manusia Ketika Mereka Masih Di dalam Sulbi Adam Ketika Mereka Belum Jadi Manusia Kan Kalau Masih Di dalam Sulbi Adam Artinya Belum Menjadi Belum Menjadi Artinya Masih Ruhnya Karena Proses Penciptanya Kan Demikian Sebetulnya Kan Jasad Jadi Siapkan Di dalam Kandungan Nanti Ruhnya Baru Dimasukkan Ada Hadisnya Yang menerangkan Pada Malam Ke 121 40 Hari Pertama Alakoh 40 Hari Kedua Mungkoh 40 Hari Ketiga Baru Setelah Ruh Dimasukkan Itu Setelah Jasad Itu Sempurna Alah Anggapnya Jasad Manusia Di dalam Kandungannya Itu Sempurna Itu Jasad Manusia Baru Uruhnya Dimasukkan Itu Pada Hari Ke 121 Usia Kehamilan Nah Nah Ini Ditanya Pak Hazal Misaku Perjanjian Ini Ala Zia Khaza Alayhim Ini Yang Allah Tetapkan Dengan Mereka Fisul Bi Adam Sebelum Mereka Diciptakan Jadi Manusia Kalau Ruh itu Kan Dari Sisi Allah Makanya Disebutnya Kan Manusia Itu Akan Kembali Ketempat Asalnya Kalau Jasad Manusia Asalnya Dari Mana Dari Tanah Makanya Ketika Meninggal Kembalikanlah Ketempat Asalnya Allah Yang Memerintahkan Kubur Tadi Surat Abasak Itu Kubur Allah Memerintahkan Jasad Manusia Itu Kubur Masukkan Kedalam Tanah Karena Asalnya Dari Sana Dan Nanti Akan Kembali Jadi Tanah Hilang Jadi Tanah Lagi Nah Ruhnya Bagaimana Ruh itu Dari Allah Makanya Ruh ini Melakukan Perjalanan Panjang Akan Kembali Kepada Allah Ini Ruhnya Sebelum Perjanjian Ini Yang Ditetapkan Oleh Allah Atas Mereka Sebelum Manusia Diciptakan Faman Faman Wafabihi Bagdaw Wujudihi Vidunya Fahuamu Minun Barang Siapa Memenuhi Perjanjian Tersebut Setelah Berwujud Manusia Di Dunia Fahuamu Minun Maka Dialah Orang Yang Beriman Waman Lam Waman Lam Yuwafi Bihi Fahuam Kafir Barang Siapa Yang Tidak Memenuhi Perjanjian Tersebut Maka Itulah Orang Kafir Kalau Di Surat Al-Baqarah Ayat 27 Ayat Al-Baqarah 27 Masih Di Awalnya 27 Kita Baca Ayat Dari 26 Rangkaian Nah Ayat 27 Seperti Ini Yaitu Orang Orang Yang Melanggar Perjanjian Dengan Allah Setelah Perjanjian Itu Dikukuhkan Oleh Allah Itu Yang Barus Yaitu Orang Orang Yang Melanggar Perjanjian Dengan Allah Setelah Perjanjian Itu Dikukuhkan Oleh Allah Dan Memutuskan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Disambungkan Dan Ayat Mereka Itu Orang-orang Yang Melanggar Perjanjian Dengan Allah Setelah Allah Mengukuhkannya Menetapkannya Ini 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 Barang Siapa Yang Memenuhi Perjanjian Tersebut Dialah Orang Yang Beriman Barang Siapa Yang Melanggarnya Maka Dialah Orang Kafir Itu Kembali Ke Ininya Ke Judul Judul Di dalam Ini kan Man Nukishal Hisabu Uzziba Barang Siapa Yang Proses Hisabnya Atau Mizannya Lah itunya Hisab dan Mizan Barang Siapa Yang Proses Hisabnya Dilakukan Secara Rinci Detil Hingga Ke Amal-amal Terkecilnya Hasilnya Pasti Masuk Neraka Dulu Dan Orang Yang Dilakukan Proses Hisaban Seperti Ini Adalah Orang-orang Yang Tidak Mendapatkan Ampunan Dari Allah Maka Allah Akan Menggunakan Pahala Dari Amal Solehnya Untuk Menghapus Dosanya Karena Dosanya Tidak Di Diampuni Nah Kalau Ini Dilakukan Dengan Cara Demikian Hasilnya Pasti Keneraka Dulu Ada Ini Hadis Yang Ini Kalau Nggak Salah Kemarin Belumnya Ini Hadis Riwayat Ibnu Mardawe Hadis Riwayat Ibnu Mardawe Dengan Redaksi Layu Hasabu Rojulun Yaum Al-Qiyamati Ilad Al-Qol Al-Jannah Ini Redaksinya Demikian Tidaklah Seseorang Dihisab Pada hari Kiamatan Tidak Kecuali Dia Pasti Masuk Surga Seolah-olah Kan Ini Seperti Bertentangan Katanya Ini Kalau Hisab Dengan Cara Demikian Pasti Disiksa Pasti Kena Raka Dulu Sementara Hadis Ini Hadis Pada Pada Hadis Riwayat Ibnu Mardawe Dengan Redaksi Layu Hasabu Rojulun Yaum Al-Qiyamah Tidaklah Seseorang Dihisab Pada hari Kiamat Ilad Al-Qol Al-Jannah Kecuali Masuk Surga Sebetulnya Tidak Bertentangan Ini Kan Tidak Menerangkan Langsung Ke Surga Kalau Dihisab Pasti Ke Surga Karena Yang Dihisab Itu Adalah Orang Isab Orang Kapir Kan Tidak Dihisab Kalau Yang Tidak Dihisab Keneraka Nah Itu Abadi Kalau Yang Dihisab Pada Akhirnya Disebutlah Orang Tidaklah Seseorang Dihisab Pada hari Kiamat Kecuali Pasti Ke Surga Iya Ke Surga Tapi Kan Ada Yang Harus Keneraka Dulu Ada Yang Dengan Hisabannya Itu Dia Langsung Ke Surga Ini Kemarin Terlewat Kalau Belum Dibacakan Ini Seolah Bertentangan Nah Sekarang Kaitannya Sedikit Lagi Apa Kaitannya Hadis Ini Tidak Menerangkan Adanya Hisab Ya Kan Disini Tidak Menerangkan Adanya Hisab Sedangkan Ini Kan Bab Hisab Hisab Hisabannya Berbelit Hasilnya Pasti Masuk Nereka Dulu Hadis Barusan Yang Kaitan Hisab Apa Imam Bukhari Kalau Kita Lihat Hadis Ini Bicara Tentang Orang Kafir Kan Hadis Ini Barusan Demikiannya Hadis Ini Bicara Tentang Orang Kafir Yang Mereka Di Neraka Lalu Ditanya Oleh Allah Mau Nggak Kamu Keluar Dari Neraka Tapi Harus Menebus Harus Menebusnya Dengan Mas Sebesar Bumi Mau Nggak Ya Bohong Dulu Aku Minta Yang Lebih Ringan Saja Kamu Tidak Melakukannya Sekarang Diminta Mengeluarkan Mas Sebesar Bumi Menyebut Mau Maut Ya Pasti Karena Kan Dingin Keluar Dari Neraka Demikian Kan Hadisnya Mana Ini Hisab Hisab Nya Gitu Nggak Ada Hisab Hisab Nya Disini Nggak Ada Hisab Hisab Sekarang Judul Ini Kan Orang Yang Di Hisab Dilakukan Sesat Detil Rinci Hasilnya Pasti Disiksa Atau Pasti Keneraka Dulu Kan Dihisab Kan Betulnya Ini Kan Dihisab Artinya Ini Orang Islam Tapi Karena Hisab Hanya Demikian Dia Harus Keneraka Dulu Nah Ini Kaitan Yang Ini Adalah Apalagi Orang Kafir Yang Dihisab Dengan Cara Hisaban Demikian Saja Keneraka Hasilnya Nah Orang Kafir Untuk Catatan Dari Catatan Amalnya Yang Amal Solehnya Nol Sementara Dosanya Penuh Terus Mau Dihisab Bagaimana Ini Saja Yang Ayah Hisab Benana Cik Orang Sudam Banyak Ayah Hisab Benana Catatan Amal Solehnya Ada Catatan Dosanya Tapi Allah Tidak Mau Mengampuni Hitung Oleh Allah Kemudian Dihitung Hitung Hasilnya Keneraka Apalagi Yang Ini Orang Orang Kafir Karena Ini Isinya Tentang Orang Kafir Apalagi Orang Kafir Yang Mana Untuk Dihisab Karena Catatan Amal Solehnya Kosong Catatan Amal Solehnya Nol Tidak Ada Sedikitpun Pahala Yang Mereka Miliki Keneraka Enggak Apalagi Orang Seperti Ini Apalagi Orang Seperti Ini Yang Pelajarannya Dari Imam Al-Bukhari Lihatlah Di Hadis Di hadis Lain Seperti Yang Dimunculkan Oleh Ibnu Hajar Rasulani Semua Manusia Yang Dilahirkan Itu Sudah Menyanggupi Dalam Tanda Kutip Menandatangani Perjanjian Dengan Allah Untuk Tidak Menyekutukannya Tidak 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 Pelajaran Nama Artinya Jangan Sampai Demikian Karena Itu Hakikatnya Semua Manusia Yang Jadi Itu Lahir Ke Dunia Itu Semuanya Menandatangani Perjanjian Dengan Allah Untuk Tidak Menyekutukannya Apabila Itu Dilanggar Maka Tidak Dihisab Masuk Narakanya Juga Tidak Dihisab Ini kaitannya Sekali lagi Apa Kaitannya Itu Hadis Ini Atau Kita Biasa Menyebut Wajahul Istidlal Dari Hadis Ini Ada Kata Atau Kalimat Mana Yang Berkaitan Dengan Pembahasan Barang Siapa Yang Dihisabnya Dengan Cara Mendetil Pasti Hasilnya Keneraka Dulu Disini Kan Gak Ada Nah Kalau disini Ternyata Ini Bicara Orang Kafir Apalagi Artinya Apalagi Orang Orang Kafir Pasti Masuk Neraka Dan Mereka Itu Tidak Dihisab Masuk Nerakanya Orang Islam Saja Masih Bisa Masuk Neraka Apalagi Orang Orang Kafir Ini Orang Islam Yang Dihisab Artinya Orang Islam Saja Ada Yang Masuk Neraka Kalau Ternyata Proses Hizabannya Seperti Ini Orang Kafir Jauh Lebih Buruk Daripada Orang Islam Yang Orang Kafir Jauh Lebih Buruk Daripada Orang Islam Yang Dihisab Dengan Cara Demikian Itu Wajul Istidlanya Itu Tersirat Bukan Satu Kata Tertentu Atau Kalimat Tertentu Disini Tersirat Makna Kalau Orang Islam Saja Dihisab Hasilnya Bisa Keneraka Nah Orang Kafir Bagaimana Jangan Tanya Orang Kafir Pasti Masuk Neraka Tetapi Pelajaran Pentingnya Setelah Dimunculkan Tadi Hadis Hadis Al-Imam Ibn Hajar Al-Solani Di Kitab Fatul Bari Ini Ternyata Ini Yang Menjadi Penyebab Paling Mendasar Yaitu Melanggar Perjanjian Dengan Allah Padahal Mereka Sudah Menyanggupi Meskipun Manusia Tidak ada Yang sadar Meskipun Manusia Tidak ada Yang sadar Kapan Saya Menandatang Di Perjanjian Itu Bisa Gitu Ternyata Karena Di Beberapa Hadis Tadi Disebutkan Allah Mengadakan Perjanjian Dengan Manusia Yaitu Sejak Mereka Belum Diciptakan Sejak Mereka Belum Diciptakan Jadi Manusia Terselata Tanya Hadis Ini Menunjukkan Kalau Muslim Saja Yang Dihisab Dengan Cara Demikian Hasilnya Pasti Keneraka Hadis Ini Apalagi Orang Kafir Apalagi Kalau Orang Kafir Pasti Musrik Orang Kafir Pasti Musrik Apalagi Orang Kafir Yang Pasti Musrik Yaitu Kan Makanya Dikaitkan Dengan Di hadis Yang Tadi Perjanjiannya Adalah Kamu Sanggup Tidak Menyekutkan Aku Dengan Apapun Ya Tata Dosa Paling Mendasar Manusia Itu Dosa Paling Mendasar Manusia Itu Karena Itu Ya Anggaplah Allah Membuat Surat Perjanjiannya Sejak Manusia Belum Diciptakan Belum Dilahirkan Ke Dunia Belum Dilepas Ruhnya Ruh itu Menandatangan Di perjanjian Tersebut Ternyata Dilanggar Gak Ampun Dari Tertitulah Tertitulah Tertitulah